Terima kasih. Sebentar lagi kita mau acara langsung kemana, Mas. Halo, Fez. Gimana? Randy sama Angga bisa pulang siang ini. Udah kamu urusin? Iya, Bu. Saya tadi udah urus untuk tiketnya dan juga konfirmasi. Siang ini kami semua akan kembali ke Jakarta dengan pesawat DBR. Syukurlah. Oh iya, Bu. Saya juga udah selesai ngurus biaya administrasi rumah sakit untuk Pak Angga dan juga Pak Randy. Jadi kita semua bisa siap-siap untuk pulang. Oke, terima kasih ya, Fez. untuk bantuannya ya. Iya, sama-sama, Bu Andin. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bu? Hmm, gak ada lagi. Ya udah, saya tutup ya. Ya. Mari, Bu. Selamat pagi. Pokoknya kalian juga harus pentingin badan kalian ya. Kita pulang dulu. Pulihin badan kalian masing-masing. Kalau sudah pulih. Apapun keputusan kalian. Dan aku, mungkin Tante Mayang, akan mencoba ikuti. Ya. Alhamdulillah, Ren. Tidak boleh mikirin hal-hal yang berat ya. Ren. Tuh, dengerin apa yang dibilang sama Mbak Mici. Pokoknya kamu harus segera pulih dulu. Biar kita bisa lebaran bareng, ya. Iya, Ma. Insya Allah. Selamat siang semuanya. Saya sudah selesai urus biaya administrasi. Dan semua keperluan untuk Pak Rendy dan juga Pak Angga. Jadi kita bisa siap-siap untuk pulang sekarang. Karena hari ini, kita akan kembali ke Jakarta. Alhamdulillah, Ren. Akhirnya, kita sudah boleh pulang. Yaudah, kalau gitu, Mama beresin perlengkapan kamu dulu, ya. Maafin gue, Al. Karena gue harus balik ke Jakarta. Tapi gue berharap, lo selalu baik-baik saja. Jangan lama-lama, ya, Al. Kasian, Andin. Tante Rosa dan semua keluarga lo sudah menunggu. Mereka semua kangen sama lo. Dan sangat berharap lo kembali. Dimanapun lo berada, semoga lo baik-baik saja. Erlangga Permahdi berjanji akan mencari dan menemukan lo. Ya Allah, jagalah Al. Dimanapun dia berada. Dan temukanlah dia segera. Karena ada barang Al-Fahri adalah orang baik. Aku siap-siapin barang dulu, ya. Malah Al-Fahri adalah orang baik-baik saja. Terima kasih telah mencari dan mencari dan mencari dan mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Masuk basah, enggak? Masuk basah enggak, rambutnya? Kalau masuk basah sini saya keringin. Kalian? Nggak usah. Kita juga kering sendiri. Iya, kan pake... hair dryer kan bisa tambah lebih keringnya cepat. Nggak usah. Dari ingat Rambut aku basah Kamu pasti selalu ngerin rambut aku mas Tapi sekarang aku ngelakuin Semuanya sendiri Kamu pulang ya mas Mas Randy dan Aga berusaha untuk jemput kamu mas Tapi sepertinya kamu belum mau untuk pulang ya Aku harap kamu bisa pulang ya Balik rumah ini Balik sama aku lagi Sebentar lagi kita mau acara usung kemana mas Semua rasanya beda tanpa ada kamu Aku telpon mama dulu deh Din Halo ma Gimana kabarnya Angga sama Randy Kabarnya udah baik-baik aja Tadi Mati udah ngasih kabar ke aku Siang ini rencana mereka akan pulang Dan mereka juga udah sadar kok Mereka udah aman Alhamdulillah kalau begitu mereka selamat ya Kasian juga Angga sama Randy kan Aku juga mau ngasih tau kalau aku mau ada pengajian ya ma Untuk doain mas Al supaya mas Al bisa cepat balik rumah ini Oh bagus sekali itu sayang Iya kita ikhtiar sama Allah ya Nanti mama sama papa pasti kesana sayang Setelah mama nganterin Kesha ke rumahnya bu Chandra sama Pak Chandra Terus kita mau mampir sebentar ketemu Elsa Iya ma Aku cuma mau ngasih kabar aja Oh iya ma Salam buat Elsa ya Iya sayang nanti mama sampaikan ke Elsa ya Ya udah aku tutup telepon dulu ya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Pa Andi mau bikin pengajian Untuk Al Yaudah kita kesana nanti ya Yaudah yuk mas Kip Oh iya Jack Gue titip dukasi ini ya Sama satu lagi Ini Kalian pakai aja sepatu berguna disini Iya Sekalian punya saya juga Boleh Boleh mau pakai Terima kasih Iya Insya Allah kita akan segera pulih Dan kita akan kembali lagi kesini Ya Yang penting Pak Randy dan Pak Angga pulih dulu Ini kan medannya sangat sulit Bahkan Kita saja Belum tentu bisa menemukannya Saya mengerti Pak Cuman Jangan pernah menyerah sama situasi sama keadaan Apapun yang terjadi Kita harus berhasil Dan bisa masuk sampai ke dalam putar belantara Ya Betul Pak Ya Allah Angga begitu bertekad Rindungi Angga ya Allah Pak Kalau gitu Kami permisi dulu Silahkan Hati-hati Pak Gue berharap sama lo Apapun situasi sama keadaan Lo harus tetap gue tahan Walaupun itu sulit Gue tahu Dan gue janji sama lo Gue akan kembali kesini lagi Dan gue berharap lo paham sama kondisi gue sekarang Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Pulang mas Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Makasih Aku ingat pertama kali ketemu sama kamu Dan aku gak nyangka Ternyata kamu jodoh aku Mas Dengan apa yang kita udah jalanin sama-sama Aku benar-benar bersyukur Punya suami hebat seperti kamu Dan aku juga benar-benar bersyukur sama Tuhan Kalau kamu jodoh aku mas Pulang ya sayangnya Kamu udah janji sama aku untuk pulang Dan kamu selalu nepatin janji itu Dan sekarang aku tunggu janji kamu yang ini Untuk sama-sama bareng sama aku Muzik 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 Muzik